Intro Saya punya tetangga Sekitar tahun 2019 lalu Saya melihat bejana atau peralatan dapurnya Buat minum anjing Terus saya kasih tahu kepada tetangga saya Bahwa alatnya buat minum anjing Tetapi tetangga saya mencucinya menggunakan abu gosok Apakah sudah bersih? Sampai sekarang Bejana itu masih digunakan untuk menyimpan beras atau bahan makanan Dan saya sering diberi makanan itu Saya ragu jika mau memakannya ustad Antara halal, haram atau najis Kalau makanan itu dilihat zohirnya Kalau itu halal, ya halal diletakkan di situ makanan Kalau memang halal, misalkan Sembelian, kalau memang sembeliannya halal, ya halal Nah itu tetangganya sudah baik Diberi tahu ini bejananya tempat minumnya dipakai minum anjing Nah, pancendengan juga tidak memberi tahu bagaimana cara mencucikan bejana atau tempat air yang dipakai minum oleh anjing Maka tetangga pancendengan tadi sudah bagus Dicuci pakai abu gosok itu membuktikan karena tetangga belum tahu Nah, harusnya pancendengan memberi tahu Karena pancendengan yang sudah tahu Kalau ada bejana tempat air itu dipakai minum oleh anjing Kalau tetangga tadi seorang muslim maka diberi tahu Bahwa sucinya bejana salah seorang diantara kamu Apabila ada anjing yang meminum darinya Maka sucinya dengan cara mencucinya tujuh kali Yang pertama dengan tanah Nabi kita bersabda begitu Itu kata Nabi Maka tetangganya diberi tahu Ini membuatkan lagi abu gosok Tapi keanjangan kan yang piantun muslim Nah, kalau menurut Nabi Ini cara mensucikan bejana ini Karena kemarin Dilat-dilat dipakai minum oleh anjing Kalau menurut Nabi Itu dicuci tujuh kali Engkang sepindah Yang pertama dengan debu atau dengan tanah Nah, begitu insya Allah Nanti tetangganya akan mengikuti Kalau mendika anda ini Tidak ingin ingin segawan Minum seking merikul Oh, nanti cuma dicuci dengan abu gosok Ya, karena tidak tahu Nah, jadikan harus memberi tahu